Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian Kebetulan ini adalah bab awal ya Bab awal atau pendahuluan Ada pun yang akan dibahas dalam video ini Yang A adalah pengertian Kemudian B macam-macam metodologi C manfaat Kemudian dia adalah tujuan metodologi penelitian Langsung saja Kebenaran akal dan ilmu pengetahuan Manusia mencari kebenaran dengan menggunakan akal sehat atau common sense Dan juga dibadukan dengan yang namanya ilmu pengetahuan Sedikit saya memberikan ayat Al-Quran Yang mendukung terhadap Statement di atas Bismillahirrahmanirrahim Nah disini pada ayat ini Allah memberikan bahwa keterangan Kalau saya artikan ya Dan dia menundukkan malam dan siang Matahari dan bulan untukmu Dan bintang-bintang itu ditundukkan dengan perintahnya Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar ada tanda-tanda Al-Quran Sallallahu bagi kaum yang berakal Jadi ayat ini Menunjukkan bahwa Kalau kita ingin tahu tentang kebenaran Allah Keberadaan dan kekuasaannya Ya kita harus menggunakan akal Yang kedua Ayat yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Demikian itulah Perempuan-perempuan yang kami berikan kepada manusia Tetapi tidak ada yang memahami Kecuali orang-orang yang alim Atau berpengah pengetahuan Quran Surat Al-Ankabut Ayat 43 Jadi kebenaran Bisa menggunakan Akal dan juga ilmu pengetahuan Tentu saja Ilmu pengetahuan itu Sumber utama Bisa menggunakan Atau referensi dalam umat muslim Itu adalah Al-Quran Kemudian Secara Prosesnya Manusia menemukan kebenaran Kebenaran itu bagaimana Yang pertama adalah Secara kebetulan Jadi Ternyata Ada beberapa Peneliti-peneliti itu Tidak diduga Ternyata langsung menemukan Beberapa penemuan-penemuan yang Fenomenal Kemudian yang kedua adalah Trial dan error Kita tahu bahwa Penemu lampu pijar Itu hampir Melakukan 900 lebih Percobaan terhadap Penemuannya itu Jadi Dia berdasarkan Mencobanya Kemudian terjadi Kesalahan Gagal Coba lagi Gagal Coba lagi Dan akhirnya Sukses Kesuksesan tersebut Berdasarkan penelitihan itu Kemudian Akhirnya kita bisa Menikmatinya Sampai saat ini Dengan adanya Lampu listrik Atau lampu pijar Kemudian Yang ketiga Dengan berpikir Logis Jadi Awal zaman Filsafat dulu Kalau Filsafat Zaman Thales Atau sampai dengan Filsafat yang Akhir-akhir ini Itu semuanya Mengikuti Logika Yang Dalam Mindset Untuk menemukan Suatu kebenaran Juga Kemudian Yang keempat Adalah Secara Deduktif Pemahaman Deduktif Artinya berpikir Dari umum Ke khusus Sedangkan Induktif Dari khusus Ke yang Umum Jadi Berpikir Deduktif Sudah lama Dipakai Bahkan Sudah Sejak Aristoteles Menemukan Metode Tersebut Kemudian Melalui Penyelidikan Ilmiah Kebenaran baru Bisa didapat Dengan Menggunakan Penyelidikan Ilmiah Berpikir Kritis Dan Induktif Nah Ini Kaitannya Dengan Pencarian Kebenaran Sehingga Nanti Tidak Patah Dalam Memahami Yang Namanya Metodologi Penelitian Kita Tahu Untuk Pengertian Dari Metodologi Penelitian Masih Pada Topik Pengertian Metodologi Penelitian Research Itu Adalah Bahasa Inggris Seri itu Kembali Tusut Itu Mencari Maka Sebenarnya Setelah Mencari Kembali Atau Ingin Mengetahui Kembali Melakukan Pengetahuan Kembali Jadi Studian Dilakukan Seorang Menyelidikan Yang hati-hati Dan Sempurna Terhadap Suatu Masalah Sehingga Diperoleh Pemecahan Yang tepat Terhadap Masalah Tersebut Ini adalah Pengertian Secara Umum Terkait Dengan Penelitian Penelitian Berarti Ini menurut Lady Penelitian adalah suatu proses Untuk mencapai Secara istomatis Dan dihukum Oleh data Jawaban Terhadap Suatu Pertanyaan Penyelesaian Terhadap Pemasalahan Atau Pemahaman Yang dalam Terhadap Suatu Fenomena Itu adalah Penelitian Kita lanjutkan Kemudian Karakteristiknya Yang pertama Adalah Karakteristik dari Penelitian Penelitian Dimulai dengan Suatu Pertanyaan Atau Permasalahan Jadi Penelitian itu Umumnya Biasanya Ada Masalah Kemudian Dari masalah Tersebut Kemudian Barulah Diteliti Kemudian Diharapkan Bisa menghasilkan Sebuah Solusi Yang kedua Adalah Penelitian Memerlukan Pernyataan Yang jelas Tentang Tujuannya Jadi Tujuan Penelitian Itu Tentang Apa Mau Ngapain Ada Asas Kemanfaatan Atau Tidak Baik Itu Secara Keilmuan Maupun Asas Kemanfaatan Kepada Manusia Yang ketiga Adalah Penelitian Menikuti Rancangan Prosedur Yang Spesifik Jadi Penelitian Itu Tidak Serta Merta Dilakukan Secara Arbitrar Atau Suka-suka Atau Suka Saya Saya Sukanya Gini-gini Tidak Tapi Ada Prosedur Dimana Penelitian Tersebut Sehingga Bisa Diakui Nilai Objektivitas Dari Hasil Penelitian Prosedur Yang Spesifik Keyword Yang Keempat Adalah Penelitian Biasanya Membagi Permasalah Utama Menjadi Sub-sub Masalah Yang Lebih Dapat Dikelola Kadang Dalam Suatu Penelitian Itu Temanya Terlalu Luas Atau Mungkin Permasalahannya Terlalu Lebar Sehingga Tidak Bisa Dijangkau Kita Bisa Menyederhanakan Menjadi Masalah-masalah Yang Lebih Sederhana Dan Mudah Dilakukan Dalam Penelitian Lima Penelitian Diarahkan Oleh Permasalahan Pertanyaan Dan Hipotesis Penelitian Yang Spesifik Jadi Dari Permasalahan Pertanyaan Kemudian Kita Punya Dugaan Apa Dari Permasalahan Tersebut Atau Hipotesis Peneliti Penelitian Dugaan Sementara Seperti itu Kemudian Yang Keenam Penelitian Menerima Asumsi Kritis Tertentu Asumsi Apapun Itu Biasanya Bersifat Terbuka Tergantung Bagaimana Cara Seorang Peneliti Itu Mengungkap Atau Melakukan Sebuah Metode Yang Benar-benar Diakui Secara Objektif Yang Ketujuh Karakteristik Yang Terakhir Penelitian Memerlukan Pengumpulan Dan Interpretasi Data Dalam Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Mengawali Penelitian Jadi Dalam Penelitian Juga Ada Data Data Itu Sangat Beragam Banyak Sekali Macamnya Dan Tentu Saja Kita Merlukan Data-data Tentu Yang Sesuai Dengan Klasifikasi Atau Dari Konsen Penelitian Kita Sendiri Selanjutnya Yaitu Metodologi Penelitian Nah Ini Pengertiannya Menurut KBBI KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Metodologi Adalah Ilmu Tentang Metode Urayan Tentang Metode Jadi Metodologi Adalah Ilmu Tentang Metode Metode Kemudian Kalau Penelitian Adalah Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Yang Dilakukan Secara Sistematis Dan Objektif Untuk Memecahkan Suatu Persoalan Atau Menguji Suatu Untuk Mengembangkan Prinsip Prinsip U Umum Itu Menurut KBBI Sehingga Bisa Kita Sederhanakan Bahwa Metodologi Penelitian Adalah Suatu Ilmu Untuk Menjelaskan Dan Mengungkapkan Gejala-gejala Sosial Dan Alam Dengan Menggunakan Prosedur Sistematis Dan Objektif Dan Digunakan Secara Ilmiah Itu Mengenai Pengertian Tentang Metodologi Penelitian Jadi Di dalamnya Ada Beberapa Pembahasan Pembahasan Tentang Metode Kemudian Macam-macam Meteorologi Penelitian Satu Saya Mengklasifasikan Berdasarkan Yang pertama Adalah Penerapannya Disini Jadi Berdasarkan Penerapannya Ada yang pertama Atau A itu adalah Penelitian Murni Pure Research Pure Research Itu merupakan Penelitian Pengembangan Dengan Pengujian Teori Atau Hipotetis Yang Menghasilkan Teori Baru Biasanya Umum Digunakan Dalam Dunia Sains Matematika Murni Teori Madan Lain-lain Atau Mungkin Fisikawan Atau Mungkin Dokter Itu Biasanya Melakukan Penelitian Murni Atau Mungkin Vaksin Seperti Itu Sedangkan Yang B Adalah Penelitian Terapan Applied Research Penelitian Ini Biasanya Untuk Memuncahkan Masalah Praktis Dunia Modern Baik Masalah Praktis Dari Individu Atau Kelompok Sehingga Reset Ini Rancang Untuk Menjawab Pertanyaan Spesifik Yang Bertujuan Untuk Memuncahkan Masalah Contohnya Misalnya Peningkatan Faktor Perolehan Produksi Bahan Pengendalian Populasi Atau Penyiapan Vaksinasi Dalam Masa Pandemi Dan Lain Sebagain Jadi Penelitian Terapannya Seperti Itu Ditinjau Dari Kalau Kita Berdasarkan Pada Yang Kedua Yaitu Berdasarkan Tujuan Kalau Berdasarkan Tujuan Kita Punya Yang Pertama Adalah Penelitian Deskriptif Deskriptif Reset Penelitian Deskriptif Merupakan Penelitian Yang Menggambarkan Sebuah Situasi Kondisi Atau Fenomena Yang Terjadi Penelitian Ini Bertujuan Untuk Memberikan Informasi Secara Umum Terhadap Pokok Persoalan Yang Dikaji Contoh Kondisi Ekonomi Kemudian Kondisi Psikologis Anak-anak Yang Bekerja Di bawah Umur Atau Mungkin Kondisi Psikologis Para PKW Dan Lain Sebagainya Jadi Dia Hanya Memberikan Informasi Secara Umum Baik Itu Berupa Persentase Atau Mungkin Tanggapan Respondan Sebagainya Kemudian Yang B Adalah Penelitian Kore Lasi Correlation Reset Penelitian Korrelasi Merupakan Penelitian Yang Mengungkap Atau Menemukan Apakah Terdapat Hubungan Antara Satu Hal Dengan Hal Yang Lain Ini Sangat Familiar Dalam Dunia Pendidikan Biasanya Apakah Ada Hubungan Antara Guru Yang Disiplin Dengan Kompetensi Dia Atau Mungkin Ada Hubungan Antara Siswa Yang Sering Les Dengan Hasil Belajar Di Sekolah Dan Sebagainya Kalau Contoh Disini Misalnya Antara Tingkat Pendidikan Dengan Pendapatan Apakah Ada Hubungan Semakin Besar Pendapatan Mungkin Tingkat Pendidikannya Juga Semakin Tinggi Kemudian Ada Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua Dengan Tingkat Kesejahteraan Seorang Anak Bisa Juga Nah Untuk Penelitian Korelasi Ini Sangat Familiar Baik Itu Di Dunia Bisnis Dunia Sosial Maupun Juga Dalam Dunia Pendidikan Yang Selanjutnya Yang Ketiga Berdasarkan Tujuan Kalau Berdasarkan Tujuan Ya Kelanjutan Dari Yang Tadi Yaitu Penelitian Yang Bertujuan Untuk Mengetahui Fenomena Yang Terjadi Itu Penelitian Eksplanatory Misalnya Tentang Penelitian Persepsi Masyarakat Yang Cenderung Menjadi Karyawan Daripada Menjadi Seorang Pengusaha Kita Bisa Juga Dan Itu Termasuk Kategori Penelitian Eksplanatory Misalnya Kenapa Kok Masyarakat Itu Lebih Senang Sekolah Untuk Jadi Karyawan Mau Itu Guru Mau Itu Dosen Mau Itu Apa Itu Kan Juga Karyawan Dibandingkan Menjadi Pengusaha Ini Sudah Menjadi Persepsi Umum Di Masyarakat Nah Kalau Kita Melakukan Penelitian Tentang Itu Maka Bisa Dikatakan Itu Adalah Penelitian Eksplanatory Atau Mungkin Isu Yang Terbaru Adalah Persepsi Masyarakat Terhadap Polri Atau Kepercayaan Yang Saat Ini Sangat Populer Bahkan Menjadi Sinetron Berjilid Di Media Sosial Dengan Adanya Kasus Polri Yang Mungkin Menjadi Hiburan Tersendiri Bagi Masyarakat Jika Kalau Melakukan Penelitian Itu Bisa Juga Dan Kategorinya Bisa Penelitian Eksplanatory Yang Terakhir Atau D Adalah Penelitian Eksploratory Penelitian Yang Mengkaji Atau Menyelidikan Tengah Hal Yang Masih Minim Informasi Jadi Ini Penelitian Yang Mungkin Sangat Jarang Dilakukan Oleh Orang Atau Diketahui Oleh Orang Atau Pemerintah Contoh Penelitian Suku Tertentu Yang Belum Diketahui Oleh Pemerintah Itu Juga Bisa Dilakukan Penelitian Atau Mungkin Ada Kalau Di Daerah Dari Tentu Seperti Hal Di Madura Itu Ada Api Tak Kunjung Padam Itu Juga Merupakan Fenomen Fenai Yangka Yang Mungkin Masih Minim Di Expose Atau Diterlit Atau Mungkin Juga Kita Bisa Melihat Fenomena Fenomena Yang Lain Terhadap Suku Suku Tertentu Yang Mungkin Masih Belum Dijama Oleh Pemerintah Selanjutnya Sekarang Kalau Berdasarkan Karakteristik Data Macam Penelitian Dapat Pula Diberakan Dari Bentuk Datanya Dalam Arti Data Berupa Kualitatif Atau Kualitatif Data Kualitatif Diartikan Sebagai Data Yang Berupa Angka Yang Dapat Diolah Dengan Matematika Atau Statistik Sedangkan Data Kualitatif Adalah Sebaliknya Yaitu Data Yang Tidak Atau Bukan Merupakan Angka Nah Disini Ada Beberapa Pendapat Ada Yang Hanya Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kualitatif Saja Ada Juga Yang Menambahkan Penelitian Kombinasi Antara Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantita Kualitatif Secara Terperinci Saya Akan Membahas Ini Nanti Di Bab Akhir Tentang Jenis-jenis Penelitian Kualitatif Apa Saja Kemudian Penelitian Kualitatif Apa Saja Yang Bisa Dikunakan Penelitian Kualitatif Penelitian Yang Bertujuan Untuk Mendiskripsikan Sebuah Kondisi Fenomena Masalah Atau Peristiwa Atau Mungkin Tokoh Dimana Variable Digunakan Skalominal Atau Ordinal Contoh Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah Dampak Negatif Pandemi Covid Itu Satu Satu Topik Topik Yang Bisa Digunakan Dengan Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Atau Mungkin Juga Study Tokoh Atau Mungkin Juga Meneliti Tentang Semacam Film Film Dokumenter Tentang Pendidikan Dan Sebagainya Itu Adalah Contoh Contoh Dari Penelitian Kualitatif Nanti Secara Terperinci Sekali Lagi Akan Saya Bahas Secara Mendetail Mengenai Jenis-jenis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Yang B Adalah Penelitian Kuantitatif Penelitian Kuantitatif Merupakan Penelitian Yang Terstruktur Yang Menggunakan Pendekatan Angka Numerik Dalam Mengidentifisi Masalah Fenomena Atau Variable Contoh Eksperimen Model Pembelajaran Analisis Berlaku Nilai Kurs Rupiah Misalnya Seperti itu Kalau dalam Bidang Ekonomi Kalau dalam Bidang Pendidikan Sangat Banyak Sekali Misalnya Tentang Penelitian Pre-test Dan Post-test Yang Berulang Itu Atau Kemudian Penelitian Eksperimen Juga Ada Perbandingan Dua Kelompok Kemudian Penelitian Korelasi Kalau Dalam Bidang Ekonomi Mungkin Adalah Penelitian Pengaruh Yang Diregresikan Dengan Melalui Pendekatan Regresi Dan Sebagainya Itu juga Bisa Kemudian Yang C Adalah Penelitian Kombinasi Penelitian Kombinasi Adalah Metode Penggabungan Metode Penelitian Kualitatif Karena Itulah Hasil Yang Ditu Tidak Hanya Berupa Angkasa Tapi Juga Ada Telah Yang Bersifat Kualitatif Jadi Sekarang Ada Perkembangan Antara Kedua Pendekatan Ini Meskipun Ada Beberapa Pendapat Dari Ahli Yang Mertakan Bahwa Kedua Pendekatan Ini Sebenarnya Tidak Bisa Digabungkan Karena Pendekatannya Adalah Berbeda Karena Begitu Banyaknya Macam Macam Penelitian Maka Seorang Penelitian Harusnya Punya Sikap Atau Keobjektifian Dalam Melakukan Suatu Penelitian Dan Juga Harus Sistematis Dalam Prosedurnya Sehingga Dapat Direview Atau Di Evaluasi Oleh Orang Orang Yang Mungkin Juga Aktif Dalam Dunia Penelitian Kemudian C Manfaat Metodologi Penelitian Manfaatnya Apa Yang Pertama Adalah Memudahkan Kegiatan Penelitian Sebuah Metode Merupakan Daftar Tata Cara Dalam Melasarkan Kegiatan Penelitian Penggunaan Metode Ini Bisa Menyusun Tahapan Penelitian Dengan Baik Dan Benar Serta Mengevaluasi Dengan Mudah Jadi Memudahkan Kegiatan Penelitian Sebenarnya Maka Metodologi Atau Metode Membuat Rangkaian Langkah-langkah Yang Sistematis Sehingga Dengan Mudah Kita Mengecek Langkah Mana Yang Belum Langkah Mana Yang Mungkin Perlu Ditambahi Dan Juga Bisa Mengevaluasi Di Akhir Tahapan Tersebut Kemudian Mengatasi Keterbatasan Dengan Adanya Metodologi Atau Metode Itu Nanti Kita Bisa Memangkas Beberapa Batasan Batasan Yang Tidak Mungkin Kita Jangkau Dalam Sebuah Penelitian Si Orang Atau Mungkin Sample Dan Sebagainya Itu Adalah Bisa Diatasi Dengan Keterbatasan Dengan Metode Tertentu Yang Ketiga Adalah Kualitas Penelitian Penelitian Membutuhkan Metode Reset Yang Tentunya Tepat Sesuai Karakter Data Di Dalam Penelitian Kualitas Penelitian Yang Baik Akan Sangat Bergantung Pada Metode Yang Dikunakan Jadi Kalau Topik Penelitian Kita Menggunakan Metode Yang Tepat Hasilnya Lebih Objektif Kadang Banyak Kasus Juga Dari Suatu Penelitian Itu Metodenya Kurang Pas Itu Juga Menentukan Kualitas Dari Suatu Penelitian Itulah Kegunaannya Manfaat Atau Dari Metode Yang Yang Keempat Adalah Argumentatif Jadi Kalau Ada Yang Meminta Pertanggung Jawaban Terhadap Hasil Karya Penelitian Kita Kita Dengan Mudah Memberikan Tahapan Secara Transparan Pendekatan Dan Juga Baik Itu Ada Hubungan Dengan Data Dan Data Referensi Jadi Kita Bisa Memberikan Fakta Fakta Dalam Penelitian Yang Kita Lakukan Yang Terakhir Adalah Pertanggung Jawaban Ilmiah Metode Penelitian Secara Langsung Memberikan Pertanggung Jawaban Secara Ilmiah Pada Proses Dan Tahap Yang Dilakukan Tentu Saja Penelitian Itu Merupakan Serangkaian Kegiatan Ilmiah Jadi Dan Setiap Tahapan Itu Harus Dilakukan Dengan Benar Baik Itu Dari Proses Awal Sampai Dengan Akhir Selanjutnya Yaitu Tujuannya Tujuan Metodologi Penelitian Atau Metode Penelitian Satu Untuk Memperoleh Pengetahuan Entah itu Pengetahuan Baru Atau Mungkin Koreksi Dari Pengetahuan Pengetahuan Sebelumnya Ada Mungkin Ada Penelitian Tertentu Yang Kemudian Secara Pendekatan Atau Mungkin Tahapan Dihanggap Kurang Pas Maka Kita Bisa Melakukan Penelitian Baru Sehingga Menghasilkan Ilmu Penemuan Yang Baru Yang Kedua Yaitu Adalah Untuk Dapat Membuktikan Data Yang Sudah Didapat Agar Valit Dan Menghasilkan Kesimpulan Yang Valit Juga Jadi Kalau Sumber Informasinya Itu Benar Dan Objektif Maka Hasil Penelitian Pun Juga Kita Anggap Objektif Atau Valit Yang Ketiga Adalah Untuk Menguji Kebenaran Mengenai Data Yang Telah Didapatkan Jadi Kita Juga Bisa Menguji Kebenarannya Seperti Apa Kebenaran Dari Data Yang Kita Peroleh Baik Itu Dari Instansi Atau Mungkin Dari Hasil Survei Atau Mungkin Dari Buku Referensi Dan Sebagainya Keempat Adalah Untuk Mengembangkan Pengetahuan Yang Sudah Ada Sebab Ilmu Pengetahuan Perlu Terus Dikembangkan Agar Bisa Menjawab Tuntutan Zazaman Seperti Halnya Seperti Ini Tanpa Adanya Pengembangan Atau Penelitian Dalam Bidang Matematika Tentu Saja Dunia Komputer Itu Tidak Akan Pernah Tercipta Karena Pendekatan Dalam Ilmu Komputer Itu Menggunakan Pendekatan Misalnya 0 Dan 1 Itu Yang Dikembangkan Adalah Matematika Berdasarkan Pengembangan Itu Maka Kemudian Berkembanglah Ilmu Pengetahuan Yang Baru Kemudian Yang Kelima Contohnya Adalah Untuk Membantu Melakukan Penelitian Yang Menghasilkan Sebuah Ilmu Pengetahuan Baru Maupun Pengetahuan Yang Menggunakan Ilmu Pengetahuan Sebelumnya Bisa Juga Dengan Misalnya Dalam Dunia Pendidikan Kita Mengembangkan Model Ini Model Ini Atau Mungkin Media Pembelajaran Dan Sebagainya Yang Sudah Peran Dilakukan Oleh Orang Sebelumnya Kemudian Bisa Kita Modifikasi Sehingga Menghasilkan Media Atau Mungkin Model Pembelajaran Baru Yang Sangat Relevan Terhadap Perkembangan Zaman Tujuannya Itu Tujuan Metode Penelitian Penelitian Kemudian Untuk Metodologi Penelitian Pendidikan Metodologi Penelitian Pendidikan Adalah Cara Ilmiah Untuk Mendapatkan Data Yang Valid Dengan Tujuan Dapat Ditemukan Dikembangkan Dan Dapat Dibuktikan Suatu Pengetahuan Sehingga Sehingga Pada Gilir Dapat Digunakan Untuk Memahami Memecahkan Dan Mengantisipasi Masalah Bidang Pendidikan Jadi Ini Untuk Metodologi Penelitian Pendidikan Nah Macam-macam Metodologi Penelitian Pendidikan Secara khusus Tidak ada Aturan Pakan Yang mengenai Kriteria Metodologi Penelitian Pendidikan Itu Jadi Tidak ada Aturan Khususus Yang Mengikat Namun Secara umum Bisa Menggunakan Pendekatan Pendekatan Yang Tadi Mungkin Yang Lebih Familiar Atau Populis Itu Pendekatan Dengan Penelitian Kualitatif Atau Kuantitatif Atau Bahkan Kombinasi Dari Keduanya Dan Sekali Lagi Saya Tengahkan Bahwa Metode-metode Penelitian Baik itu Kualitatif Maupun Kualitatif Akan Dibahas Dikemudian Setelah Membahas Tentang Prosedur Penelitian Nanti Kita Akan Bahas Secara Mendetail Apa Saja Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Contoh Jurnal Atau Mungkin Penelitian Yang Sudah Tercipta Saya Kira Itu Sebagai Pengantar Atau Mungkin Bab Awal Pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian Ini Sekian Saya Akhiri Kalau Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang